Intro Palang Merah Indonesia PMI Kota Banjarmasin Minggu pagi melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga yang berada di Jalan HKSN Komplek Herlina Baru Banjarmasin Utara Penyemprotan dilakukan untuk membantu warga agar terhindar dari wabah COVID-19 Ketua Rukun Tetangga 18 Jalan HKSN Komplek Herlina Baru Surahman mengatakan penyemprotan disinfektan yang dilakukan petugas PMI di wilayahnya atas permintaan langsung warga Sehubungan hal itu, pihak mengapresiasi PMI yang sudi datang membantu Jadi pertama terima kasih dalam rangka penyemprotan disinfektan ini kami melakukan semacam pencegahan dan Alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi sementara di lingkungan kami masih aman untuk COVID-19 nya dan ini adalah tindakan pencegahan dilakukan oleh rekan-rekan yang sebelumnya minta izin ke rumah kami sebagai Ketua RT dan kami sambut baik antusias daripada rekan-rekan yang ingin melakukan penyemprotan disinfektan ini tapi khusus kepada rekan-rekan PMI kami ucapkan terima kasih banyak apa yang telah dilakukan ini mudah-mudahan apa yang semua kita lakukan ini menjadikan nilai ibadah bagi kita semua Sementara itu, Koordinator Lapangan Korlap PMI Kota Banjermasin, Yudi mengatakan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah atau kampung dilakukan pihaknya jika ada permintaan atau pesanan dari warga untuk pencegahan untuk pencegahan untuk pencegahan apa ini, cukup 19 ini nah, itu kita jadwal untuk jadwal kita hampir full semuanya sampai pagi dari pagi sampai sore kesadaran masyarakat sudah mulai mulai-mulai tunggu karena cuma bisa melakukan penyemprotan mandiri istilahnya penyemprotan mandiri tidak mengharapkan dari bari pemerintah maupun dari PMI sekarang kan masyarakat sudah mulai sadar untuk melakukan penyemprotan mandiri saat ini hampir seluruh wilayah di kota Banjermasin masuk dalam zona merah COVID-19 tak heran pemerintah kota menghimbau pihak kecamatan kelurahan hingga RT untuk bahu-membahu memerangi penyebaran COVID-19 yang telah banyak menelan korban jiwa dari Banjermasin Beben dan Rida Benuapos TV melaporkan